Terima kasih telah menonton Dalam video yang viral di tiktok tersebut, wanita itu menceritakan kejadian mengejutkan saat dirinya dijemput oleh ayah sang pacar. Melihat video tersebut, membuat warganya teramai memberikan berbagai komentarnya kocak kepadanya. Tak sedikit pula yang beranggapan bila hal tersebut dilakukan karena sudah direstui hubungannya. Terima kasih telah menonton Tunggu di atas ya, gerbang atas yang deket museum UPI. Gue nurut dong. Dan lo tau, tiba-tiba ada mobil Avanza putih ngeklakson gue. Tidik-tidik sambil buka jendela. Dan lo tau siapa yang jemput? Bapaknya! Bapak cowok gue yang jemput gue. Lo bayangin? Anaknya pacar gue gak ada disitu. Cuma bapaknya nge-tidit-tidit lakson nyuruh gue masuk tuh mobil. Terus gue kayak orang tolo gitu kayak, eh, om kok om yang jemput? Iya, tadi katanya nitip jemput kamu soalnya masih ada urusan di kampus. Ini om, sekalian pulang kok emang sih rumah gue sama pacar gue tuh searah. Dan bapaknya ini kerjanya di arah lembang. Dan kalau arah lembang ke UPI deket dong. Pasti ngelewatin tuh UPI. Gue pengen ngamuk gak bisa. Ada bokapnya. Rasanya gue pengen marah. Kalau lo gak bisa jemput, mending gue pake ojek online. Daripada lo nyuruh bapak lo jemput. Dan ini bapaknya kenapa mau sih? Kenapa mau disuruh jemput pacar anaknya? Gue awkward banget selama di jalan. Ngobrol seada-ada. Gue lapar. Mau minggir ke McD. Malu bilangnya. Pengen jajan minum ke Alphamart. Malu bilangnya. Bapaknya nawarin tuh. Mau makan dulu gak? Gue jawab, enggak. Disariin sama mama. Padahal gue udah empat banget pengen cepet sampe rumah. Karena malu dan awkward banget. Sampe rumah gue ngamuk. Kamu tuh kok bisa sih nyuruh bapak kamu ngejemput? Nggak sopan lah. Pacar gue cuma jawab. Ya kan sekalian. Lagian. Aku kan khawatir kok kamu pulang pake ojek. Mending kamu bareng sama bapak. два bortong purposesih. Terima kasih.